Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi kita di channel ini Di channelnya Wong Sile Update hari ini Minggu tanggal 15 Januari Tahun 2023 Tanaman cabai rawit kara F1 saya sekarang berusia 20 hari setelah tanam Yang sudah dilakukan pengocoran Dua kali ya lor Alhamdulillah Tidak ada Serangan yang sangat parah Sangat bagus Di musim hujan sekarang ini Di area Wonogiri Kali ini Kita akan melakukan penyeprayan Penyeprayan Pungisida Dan juga insektisida Ini dilakukan di pagi hari ya lor Sudah mengeluarkan tunas air Nanti di usia 21 hari Besok atau lusa Akan kita lakukan pengocoran kembali ya lor Yang ketiga Sudah berubah semua pupuknya Intinya tetap Pantengin terus Channel kami Divine Wong Cile Oke lanjut saja Kita akan melakukan pencampuran pesticida Sekarang sekitar jam 5 ya lor Kita spray pagi-pagi Karena apa Kita spray pagi Karena Karena di pagi hari itu Jamur Sedang berkembang Jadi kita spray Oke lanjut saja Untuk pencampuran pertama Kita menggunakan fungisida Dimetomob Merk dagang suhle Bisa menggunakan merk dagang lain Intinya bahan aktifnya harus dimetomob Protektif dan sistemik Sistemik itu sistemnya Kuratif ya lor Jadi Protektif ini untuk melindungi Dan Sistemiknya untuk menyembuhkan Oke Paham ya lor Dan juga kita masih Menggunakan regen Di Begeta tip ini sangat bagus ini Regen Dan kalau Agak siangan sedikit Kita bisa menggunakan POC Tapi karena Ini masih pagi sekali Kenapa saya nyemperainya terlalu pagi Tidak agak siangan sedikit Karena nanti ada Kerja bakti ya lor Setengah tujuh Oke Lanjut saja Jangan lupa Tengki kita isi air terlebih dahulu Lalu kita lakukan Pencampuran pupuk Maaf Maksud saya pencampuran pesticida Untuk suhle Kita menggunakan 2 gram per liter Tau Tara 2 sendok makan full 2-3 sendok makan juga Rijen kita gunakan 15 mili sampai 20 mili per tanki jangan lupa dikocok terlebih dahulu tadi sudah saya kocok pencampurannya harus kita ingat-ingat ya lor WP terlebih dahulu lalu insek cair terakhir baru ternyata lalu kita isi air full baru kita aduk kembali maaf ini akan saya potong untuk penyemprotannya kita buat ngabut dan santai saja tas bawah seperti ini tidak perlu sampai basah ya lor Oke cukup sekian dulu saya akan melanjutkan pekerjaan oke seperti itulah penyemprotan tanaman cabai di usia 20 hari setelah tanam ya kemarin rada telat ya lor nah banyak kesibukan oke nanti setelah keluar cabang Y kita lakukan penyeprayan lebih rutin setelah keluar cabang Y ya lor bisa 3-5 hari sekali kita lihat serangan saja intinya setelah keluar cabang Y dirutinkan lebih cepat intervalnya lor yang penting dosis tipis-tipis ini saja Alhamdulillah oke cukup sekian dulu update video dari saya jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe share share like dan juga komen nanti akan kita lanjutkan kembali update pemupukan kocor yang ke tiga ya lor karena nanti sudah rubah semua pola pemupukannya intinya tetap pantengin terus channel kami di Bine Wong Cile oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu cangkul selamat menikmati